Intro Sekolah Dasar Negeri 2 Macara Walia Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Kedatangan Tim Akreditasi Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juni 2022 Badan asesor dari Tim Akreditasi Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Kesekolah tersebut bertujuan untuk melaksanakan visitasi akreditasi tahun 2022 Hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pancarijang Haji Abdul Halim Koordinator Pelaksana Akreditasi atau KPA Muhammad Makri SPD MSI Tim Asesor Ketua Komita SD Negeri 2 Macara Walia Haji Basri Kepala SD Negeri 2 Macara Walia Haji Siti Dan para guru SD Negeri 2 Macara Walia Haji Abdul Halim selaku Koordinator Pelaksana Akreditasi mengatakan Tujuan kegiatan adalah sebagai sarana penilaian dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Harapannya semoga sekolah ini dapat lebih meningkat Terutama dalam mutu pendidikan ke depannya Kegiatan hari ini di SD 2 Macara Walia adalah penerimaan dari tim akreditasi sekolah Dari asesor untuk melakukan visitasi atau penilaian Dengan penilaian mutu pendidikan di SD 2 Macara Walia ini Agenda apa saja Pak untuk akreditasi ini? Yang termasuk agenda dalam kegiatan ini adalah Membunyai penilaian yang meliputi 4 komponen Yang dulunya terdiri dari 8 komponen yang sekarang ini Karena ada perubahan penilaian di tim akreditasi Yaitu terdiri dari 4 komponen Dan tentunya melihat dari kinerja sekolah ke depan Bagaimana mutu kinerja sekolah terkait dengan hasil akreditasi oleh tim asesor ini Mungkin bisa dijelaskan Pak 4 komponen tersebut seperti apa saja? Termasuk komponen disini adalah tempat di manajemen pendidikan sekolah Kemudian kegiatan pengolahan sekolah Kemudian terkait juga dengan Bagaimana kinerja sekolah dalam ke depannya Yang tentunya dalam membangun kerjasama dalam pihak pimpinan dengan tenaga-tenaga yang ada Khususnya koordinasi dengan komite sekolah Yang perlu kerjasama dalamnya dalam menunjukkan kinerja sekolah ke depan Tujuannya sendiri seperti apa Pak? Tujuannya untuk bagaimana menciptakan hasil akreditasi ini untuk ke depannya Sehingga apa yang kita harapkan yaitu untuk mencapai penilaian akreditasi ini Untuk membantu pihak sekolah bagaimana berupaya ke depan Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawa perubahan-perubahan Dalam segi hasil-hasil yang diperoleh di sekolah ini ke depannya Nah harapannya sendiri Pak terkait dengan adanya akreditasi ini di SD Negeri 2 Macero Tentunya dengan harapan adanya akreditasi ini Biar sekolah akan mengetahui sampai di mana tingkat keberhasilan sekolahnya yang saat ini Yang tentunya menjadi bagian telah ukur bagi mereka ke depan Dan bila mana ada hal-hal yang belum dianggap tercapai Insya Allah ke depannya akan berupaya untuk meningkatkan hal-hal yang masih belum tercapai Dan yang sudah tercapai ya tentunya bagaimana upayanya untuk semenentiasa mempertahankan Dan untuk lebih tingkatkan lagi ke depan Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai menggabarkan